Intro Salam salam jenang 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 Tuhan yang terkasih Kita bertemu kembali dalam renungan kita Kita bersyukur atas kasih Tuhan Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita Di sepanjang waktu kita Kita tetap bersyukur di harapan Tuhan Mari sirang jenang Tuhan Kita mau menyembah Tuhan Kita mau memuliakan Tuhan Kita mau merenungkan firman Tuhan Kita siapkan hati kita Namun sebelumnya kita memuji Tuhan Kita katakan kepada Tuhan Lebih dalam ku menyembah Sungguh besar setiamu Nyata di sepanjang hidupku Darahmu telah layakkan kehidupanku Tidak ada kata yang bisa Lukiskan indahnya kau Tuhan Bagimu segala pujian Dan kemuliaan Kutinggikan engkau Tuhan Kutinggikan engkau Tuhan Melebihi segalanya Lebih dalam Ku menyembah Dalam roh dan benaran Selamanya Amin Firman Tuhan Untuk hari ini Dari kitab ulangan Pasal 8 Ayat 11 Sampai ayat 20 Dimikinlah firman Tuhan Hati-hatilah Supaya jangan Engkau melupakan Tuhan Allah Dengan tidak berpegang Pada perintah Peraturan dan ketetapannya Yang kusampaikan Kepadamu pada hari ini Dan supaya Apabila engkau Sudah makan Dan kenyang Mendirikan rumah-rumah Yang baik Serta mendiaminya Dan apabila Lembu sapimu Dan kambing Dombamu Bertambah banyak Dan emas Serta perakmu Bertambah banyak Dan segala yang Ada padamu Bertambah banyak Jangan engkau tinggi hati Sehingga engkau Melupakan Tuhan Allahmu Yang membawa Engkau keluar Dari tanah Mesir Dari rumah Perbudakan Dan yang memimpin Engkau Melalui padang gurun Yang besar Dan dahsyat itu Dengan ular-ular Yang ganas Serta kalajengkingnya Dan tanahnya Yang gersang Yang tidak ada air Dia yang membuat Air keluar bagimu Dari gunung batu Yang keras Dan yang Di padang gurun Memberi engkau Makan mana Yang tidak dikenal Oleh nenek moyangmu Supaya direndahkannya Hatimu Dan dicobainya Engkau Hanya untuk Berbuat baik Kepadamu Akhirnya Maka janganlah Kau katakan Dalam hatimu Kekuasaanku Dan kekuatan Tangankulah Yang membuat Aku memperoleh Kekayaan ini Tetapi Haruslah engkau Ingat Kepada Tuhan Allahmu Sebab Dia lah Yang memberikan Kepadamu Kekuatan Untuk memperoleh Kekayaan Dengan maksud Meneguhkan Perjanjian Yang dikerarkannya Dengan Sumpah Kepada Nenek moyangmu Seperti Sekarang ini Tetapi Jika engkau Sama sekali Melupakan Tuhan Allahmu Dan Mengikuti Allah lain Beribadah Jemaat Tuhan Yang terkasih Ada suatu Kisah Di suatu Perusahaan Ada dua orang Sahabat Yang sangat Akrab Sekali Mulai dari mereka SD SMP SMA Sampai berguruan Tinggi Mereka bersama Sama Akan tetapi Waktu mereka Di suatu Perusahaan Yang sama Mulai timbul Masalah Kenapa Di antara mereka Terjadi persaingan Mereka bersaing Untuk memperoleh Suatu posisi Jabatan Yang mereka Idamkan Posisi yang tinggi Kompetisi pun Dimulai Mereka bersaing Bersaing Akhirnya tidak sehat Jemaat Tuhan Sahabat yang satu Memperoleh Jabatan Yang diinginkan Lebih tinggi dari Sahabatnya Yang Satunya Dia merasa Dirinya hebat Dia merasa Dirinya kuat Dia merasa Dirinya yang terbaik Akhirnya dia Timbul kesembongan Jadi persahabatan Mereka Dia lupakan Selama ini Padahal mereka Sudah bersahabat Mulai dari HD, SMP, SMA Sampai Pergeruan tinggi Hanya karena Suatu jabatan Dan posisi Ilustrasi ini Sedang jemaat Tuhan Terkadang Kita alami Dan kita lakukan Sendiri Di dalam kehidupan Kita Kalau kita sudah Ada di posisi Yang enak Kalau kita sudah Memperoleh Sesuatu Yang enak Kalau kita Mendapatkan Kehidupan Yang layak Ekonomi Yang mencukupkan Akhirnya kita lupa Siapa yang memberi Itu Inilah Yang ditekankan Oleh Tuhan Kepada bangsa itu Jangan sampai Menyimpang Dari Jalan Tuhan Kalau mereka Kalau bangsa itu Bangsa Israel itu Sudah sampai Kepada tanah Perjanjian itu Jangan terlena Dengan kenikmatan Dunia ini Jangan terlena Dengan akan Apa yang mereka Dapat Dan yang akan Mereka nikmati Yang Tuhan Telah sediakan Untuk mereka Untuk bangsa itu Dan untuk kita Inilah peringatan Musa Kepada bangsa Israel Yang sebentar lagi Akan memasuki Negeri Kanaan Musa Mewanti-wanti Agar mereka Tidak lupa diri Bangsa itu Tidak lupa diri Atau tinggi hati Dengan menganggap Semua pencapaian itu Adalah hasil Kekuatan mereka Ini bahaya Sekarang Mereka harus Selalu ingat Bahwa Semua itu Pemberian Tuhan Semata Jika mereka Merasa senang Enak dan nyaman Kemudian Melupakan Tuhan Berubah Menjadi tinggi hati Dan mengikuti Alah lain Mereka Pasti binasa Ini adalah Peringatan daripada Tuhan Tadi kita surah baca Hei 19-20 Kalau mereka Mencoba Meninggikan hati mereka Dan menyembah Alah lain Alah akan Menghukum Memberikan hukuman Sedang jemaat Tuhan Kita sadari Atau tidak Ketika kehidupan Berjalan Tanpa masalah Serba Lancar Dan aman-aman Saja Jika tidak Dihwaspadai Situasi ini Sedang jemaat Tuhan Berpotensi Mengubah hati kita Bah air Arus Arus air Yang tidak Nampak Namun dapat Membawa kehidupan kita Jauh dari Tuhan Dan menjadi Tinggi hati Bahwa Kita menganggap Keberhasilan yang kita Sampai itu semuanya Adalah Karena usaha kita Dan tidak ada Campur tangan Orang lain Apalagi Tuhan Ini bahaya sekali Kalau kita berdapat begini Yang seperti ini Berbahaya sekali Sedang jemaat Tuhan Inilah yang didasari Penulis Alkitab Amsal Alkitab Amsal Ditulis bahwa Jangan Berikan Kepadaku Kemiskinan Atau kekayaan Biarkanlah Aku menikmati Makanan yang Menjadi bagianku Supaya Kalau aku kenyang Aku tidak Menyangkalmu Dan berkata Siapa Tuhan itu Atau Kalau aku miskin Aku mencuri Dan menjemahkan Nama Allah Inilah Mengapa Amsal berbicara Demikian Karena Kalau kita Sudah mendapat Kenikmatan itu Kita pasti akan Lupa Siapa yang memberi Kenikmatan itu Dan inilah Yang ditekankan Musa kepada Bangsa itu Jangan sampai Lupa Jangan sampai Lupa Lagi katakan Ingat Jangan sampai Kesombongan itu Muncul Jangan sampai Sifat tinggi hati Itu muncul Kalau kita sudah Mendapat semua Yang Tuhan berikan itu Amin Saya dengan percaya Dalam kehidupan kita Kita tetap bersyukur Bagaimanapun Keadaan kita Baik kita sudah Diberkati Tuhan Memperoleh berkat Yang luar biasa Walaupun kita Dalam kesusahan Kita tetap bersyukur Ingat Janji Tuhan Kepada kita Ya dan Amin Tidak main-main Tuhan tetap akan Menolong kita Tuhan selalu Memberikan terbaik Untuk kita Asalkan kita Jangan Sombong Dan tinggi hati Amin Kita berdoa Terima kasih Ya Tuhan Biarlah Kermanmu hari ini Yang mengajari kami Agar kami Jangan tinggi hati Kalau kami sudah mendapat Kenikmatan dunia ini Kenikmatan yang luar biasa Pertolongan yang luar biasa Dari Tuhan Ajar kami Terus Tuhan Untuk merendahkan hati kami Dalam nama Tuhan Niswi-sukai berdoa Amin Kutimikan engkau Tuhan Melebihi segalanya Lebih dalam Ku menyempat Dalam roh dan kenaran Seramanya